Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel CJ Karulianih Kali ini kita akan belajar Modul belajar mandiri Persiapan untuk Calon guru PPPK Dari Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2021 Baik Untuk materi pertama ini Adalah Tentunya disini kita akan Belajar di bidang studi PJOK Atau PENCASKES ya Oke Untuk materi pertama Kita akan belajar Paradigma Baru PJOK Paradigma Baru PJOK Ini seperti mengulang atau flashback ketika kita Dulu kuliah Di Mata pelajaran Mata kuliah Yang masuk dalam SUPENCASKES Oke Kita langsung saja Scroll kebelakang Dimana disini Kita akan mempelajari Pengertian pendidikan jazz money Dan olahraga Ya Kita kecilkan ya Biar kelihatan semuanya Oke Jadi yang pertama Materinya adalah Pengertian pendidikan jazz money Olahraga Dan pendidikan kesehatan Yang kedua Perbedaan pendidikan jazz money Dan pendidikan olahraga Yang ketiga Perbedaan pendidikan jazz money Dan pendidikan kesehatan Keempat Tujuan pendidikan jazz money Olahraga dan kesehatan Yang terakhir Kelima Manfaat pendidikan jazz money Oke Ini adalah materi Yang akan kita belajar Untuk di Modul 1 Paradigma Belajaran penjaskes Langsung kita Masuk ke kompetensi Ya Yang pertama Memahami pengertian pendidikan jazz money Memahami pengertian pendidikan olahraga Dan seterusnya ya Bapak ibu bisa Membaca sendiri Kemudian ini juga ada Indikator pencapaian kompetensi Jadi ini Indikatornya Dari Modul ini Dan kita langsung menuju ke Materi Ya Pengertian pendidikan jazz money Pengertian pendidikan jazz money Pada hakikatnya Adalah proses pendidikan Yang memanfaatkan aktivitas fisik Untuk menghasilkan perubahan holistik Dalam kualitas individu Baik dalam hal fisik Mental Serta emosional Williams Menyatakan bahwa pendidikan jazz money Adalah semua aktivitas manusia Yang dipilih jenisnya Dan dilaksanakan Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Abdul Kadir Atang Pendidikan jazz money Merupakan bagian integral Dari pendidikan secara keseluruhan Melalui berbagai kegiatan jazz money Yang bertujuan mengembangkan Secara organik Neuromaskuler Intelektual Dan emosional Agus Mahendra Menurutnya Pendidikan jazz money Adalah proses pendidikan Proses pendidikan Tentang Dan melalui jazz money Permainan Dan Atau olahraga Yang terpilih Untuk mencapai tujuan pendidikan Jadi Dari berbagai Pengamat ini Mereka mengeluarkan Statement Yang Berbeda Tapi intinya sama Selanjutnya Tujuan dan pentingnya Pendidikan jazz money Tujuan pendidikan jazz money Mengembangkan pengetahuan Dan ketampilan Yang berkaitan dengan Aktivitas jazz money Perkembangan estetika Dan perkembangan sosial Mengembangkan kepercayaan diri Dan kemampuan Untuk menguasai Keterampilan gerak dasar Yang akan mendorong Partisipasinya Dalam aneka aktivitas jazz money Memperoleh Dan mempertahankan Derajat kebukaran Jazz money Yang optimal Untuk melaksanakan tugas Sehari-hari Secara efisien Dan terkendali Ini berhubungan dengan Kebukaran jazz money Selanjutnya Mengembangkan nilai-nilai Pribadi melalui Partisipasi dalam Aktivitas jazz money Baik secara kelompok Maupun perorangan Selanjutnya Berpartisipasi dalam Aktivitas jazz money Yang dapat mengembangkan Keterampilan sosial Yang memungkinkan Peserta didik Berfungsi secara efektif Dalam hubungan Antar orang Yang terakhir Menikmati kesenangan Dan Keriangan melalui Aktivitas jazz money Termasuk permainan olahraga Ya Itu adalah Dari tujuan pendidikan jazz money Lanjut Manfaat pendidikan jazz money Sendiri itu apa Yang pertama Memenuhi kebutuhan Anak akan gerak Yang kedua Mengenalkan anak Pada lingkungan Dan potensi dirinya Yang ketiga Menanamkan dasar-dasar Keterampilan yang berguna Yang keempat Menyalurkan energi Yang berlebihan Yang terakhir Merupakan proses Pendidikan secara serempak Baik fisik Mental Maupun emosional Ya Jadi itu manfaat Pendidikan jazz money Bagi anak-anak Banyak sekali Selain itu ya Ini masih Beberapa saja Yang disebutkan Oke Selanjutnya adalah Pengertian pendidikan Olahraga Jadi ini Perbedaannya nanti ya Pendidikan jazz money Pendidikan olahraga Dan lain sebagainya Pengertian pendidikan Olahraga Pendidikan olahraga Pendidikan adalah Pendidikan yang Membina peserta didik Agar menguasai Cabang-cabang Olahraga tertentu Jadi Ini fokus ke Olahraga tertentu Selanjutnya Pendapat lain Tentang pendidikan Olahraga Pengertian olahraga Adalah suatu Teknik bermain Yang terorganisir Dan bersifat Kompetitif Peserta didik Diperkenalkan Berbagai cabang Olahraga Agar mereka Menguasai Keterampilan Berolahraga Ini pendidikan olahraga Dalam pendidikan olahraga Hasil dari pembelajaran Sehingga Metode pengajaran Serta bagaimana Anak menjalani Pembelajarannya Didikte oleh Tujuan yang Incapai Jadi disini Program yang Harus dilaksanakan Atau Mematuhi program Rencana pembelajaran Itu Dari segi Olahraga Ciri-ciri pelatihan Olahraga Menyusup Kedalam proses Belajaran Disini Tujuannya adalah Melatih Anak akan Beberapa Bidang olahraga Fokus Gitu ya Kemudian Pengertian Pendidikan kesehatan Ini pendidikan kesehatan Pendidikan kesehatan Adalah suatu proses Yang menjembatani Kesenjangan Antara informasi Dan tingkah Laku kesehatan Pendidikan kesehatan Memotivasi Seseorang Untuk menerima Informasi kesehatan Dan berbuat Sesuai dengan Informasi tersebut Agar mereka Menjadi lebih tahu Dan lebih sehat Budioro 1998 Ini menulis Bapak Budioro Pendidikan kesehatan Merupakan proses Belajar Dalam hal ini Berarti terjadi Proses perkembangan Atau perubahan Ke arah yang Lebih tahu Dan lebih baik Pada diri individu Pada kelompok Masyarakat Dari tidak tahu Tentang nilai-nilai Kesehatan Menjadi tahu Dari tidak mampu Mengatasi sendiri Masalah-masalah Kesehatan Menjadi mampu Purwanto 1999 Tujuan pendidikan Kesehatan Sendiri Secara umum Pendidikan kesehatan Adalah mengubah Berilaku individu Atau masyarakat Di bidang kesehatan Tujuan ini Dapat diperinci Lebih lanjut Antara lain Menjadikan kesehatan Sebagai suatu Yang bernilai Di masyarakat Menolong individu Agar mampu Secara mandiri Atau kelompok Mengadakan kegiatan Untuk mencapai Tujuan hidup Sehat Mendorong Mengembangkan Dan menggunakan Secara tepat Sarana Layanan Kesehatan Yang ada Jadi Tujuan pendidikan Kesehatan Itu lebih Mengedepankan Atau lebih Mementingkan Kesehatan Dalam diri Individu Maupun Dalam Masyarakat Luas Lanjut Tujuan pendidikan Kesehatan Diri Antara lain Meningkatkan Pengetahuan Anak didik Tentang ilmu Kesehatan Termasuk Cara hidup Sehat Dan teratur Menanamkan Dan membina Nilai Dan sikap Mental Yang positif Terhadap Prinsip Hidup Sehat Menanamkan Dan membina Kebiasaan Hidup Sehat Sehari-hari Yang sesuai Dengan Syarat Kesehatan Meningkatkan Ketampilan Anak didik Dalam Melaksanakan Hal Yang berkaitan Dengan Pemeliharaan Pertolongan Dan Perawatan Kesehatan Ya Oke Ini disini Danjutkan Dengan Perbedaan Pendidikan Jasmani Dan Olahraga Disini Pak ibu Nanti Akan Mengetahui Jadi Pendidikan Jasmani Itu Seperti Apa Pendidikan Olahraga Seperti Apa Dilihat Dari Pembelajarannya Pembelajaran Untuk pendidikan Jasmani Ditunjukkan Pada usaha Untuk membentuk Sikap Dan gerak Tubuh Yang sempurna Pembelajaran Biasanya dilakukan Melalui materi Dan materi Baris Berbaris Jadi disini Prinsipnya adalah Melaksanakan Pembelajaran Berbasis materi Untuk apa Untuk Membentuk Sikap Dan gerak Tubuh Kalau pendidikan Olahraga Itu Berjalan pada Olahraga Merupakan Salah satu Nomor Cabang Atletik Latihan Berjalan Di Lapan Dengan Cepat Melalui Teknik Dan Peraturan Yang Telah Bagus Jadi Kalau pendidikan Olahraga Fokus Ke Salah satu Bidang Olahraga Misalnya Cabang Atletik Lari Empat Jauh Dan Itu Menggunakan Program Latihan Jadi Bedanya Disini Adalah Kalau pendidikan Jasmani Itu Pembelajarannya Adalah Menggunakan Materi Untuk Membentuk Sikap Dan Gerakan Kalau Pendidikan Olahraga Itu Intinya Adalah Mencapai Kebanggaan Yaitu Prestasi Dengan Menjalankan Program Latihan Yang Telah Direncanakan Kalau Ini Contohnya Lari Materi Lari Pada pendidikan Jasmani Dimaksudkan Untuk Mengembangkan Keterampilan Gerak Berlari Dengan Baik Jadi Disini Kalau pendidikan Jasmani Itu Mendidik Anak Untuk Dapat Berlari Dengan Baik Gerakannya Dari segi Gerakannya Biomekanika Dan Lain Berlari Dapat Dilakukan Dalam Beberapa Teknik Lari Zigzag Lari Kijang Lari Kuda Dan Beberapa Teknik Lari Lain Sedangkan Pendidikan Olahraga Lari Disini Dimaksudkan Lari Lari Pada Olahraga Merupakan Salah Satu Nomor Cabang Atletik Lari Latihan Dilakukan Untuk Mencapai Prestasi Optimal Dalam Jepang Atletik Lari Dibagi Menjadi Paranomor Jadi Bedanya Ini Untuk Pendidikan Just Money Khususkan Untuk Materi Membentuk Sikap Dan Gerakan Tubuh Yang Baik Kalau Untuk Pendidikan Olahraga Intinya Untuk Mencapai Prestasi Dengan Menjalankan Program Latihan Yang Telah Direncanakan Di Dalam Salah Satu Cabang Olahraga Tentu Begitu Ya Bapak Ibu Bisa Dibengerti Baik Lanjut Lanjut Lagi Misalnya Lompat Lompat Seperti Ini Hampir Sama Dengan Lari Tadi Contoh Contoh Untuk Cabang Atletik Nomor Lompat Nomor Lempar Selanjutnya Disini Akan Diterangkan Tentang Perbedaan Pendidikan Jazz Money Dan Pendidikan Kesehatan Ada Lagi Jadi Pendidikan Jazz Money Atau PJOK Itu Dibagi Dibagi Tiga Pendidikan Jazz Money Pendidikan Olahraga Pendidikan Kesehatan Dan Sekarang Kita Akan Membahas Perbedaan Pendidikan Jazz Money Dan Pendidikan Kesehatan Tujuan Pendidikan Jazz Money Diarahkan Untuk Mengembangkan Individu Anak Secara Menyeluruh Artinya Meliputi Aspek Organik Motorik Emosional Dan Intelektual Sedangkan Pada Olahraga Kompetitif Terbatas Pada Pengembangan Aspek Kinerja Motorik Yang Dikhususkan Pada Cabang Olahraga Tentu Saja Aktivitas Yang Dilakukan Pada Pendidikan Jazz Money Bersifat Multilateral Artinya Seluruh Bagian Dari Tubuh Pesta Didik Dikembangkan Secara Profesional Mulai Dari Tubuh Bagian Atas Bagian Tubuh Tengah Maupun Bagian Bawah Tujuan Pendidikan Kesehatan Adalah Untuk Meningkatkan Status Kesehatan Dan Mencegah Timbulnya Penyakit Jadi Untuk Pendidikan Kesehatan Ini Memberikan Materi Atau Memberikan Pengetahuan Tentang Menjaga Kesehatan Individu Maupun Menjaga Kesehatan Keluarga Masyarakat Mempertahankan Derajat Kesehatan Yang Sudah Ada Memaksimalkan Fungsi Dan Peran Pasien Selama Sakit Serta Membantu Pasien Secara Umum Tujuan Dari Pendidikan Kesehatan Adalah Mengubah Perilaku Individu Dari Masyarakat Di Bidang Kesehatan Jadi Disini Mengajarkan Atau Materi Yang Mengajarkan Pentingnya Kesehatan Di Dalam Individu Keluarga Maupun Masyarakat Itu Untuk Tujuan Pendidikan Kesehatan Pendidikan Kesehatan Adalah Usaha Yang Diberikan Berupa Bimbingan Atau Tuntunan Kepada Seseorang Atau Anak Didik Tentang Kesehatan Yang Meliputi Aspek Pribadi Berupa Fisik Mental Sosial Agar Dapat Berubah Dan Berkembang Secara Harmonis Keharmonisan Dalam Pendidikan Kesehatan Tidak Didapat Melalui Aktivitas Jazz Money Untuk Memperoleh Kebukaran Yang Terkait Dengan Kesehatan Sebagaimana Dalam Pendidikan Jazz Money Melainkan Melalui Pembelajaran Dan Penyampaian Materi Kesehatan Secara Umum Bahkan Meliputi Kesehatan Secara Medik Ya Oke Baik Itu Sedikit Materi Atau Rangkuman Dari Paradigma Pendidikan Jazz Money Atau PCOK Baik Disini Saya Ucapkan Mohon maaf Bila Ada Kata-kata Yang Tidak Jelas Kita Sama-sama Belajar Jadi Mohon Dimaklumi Ya Jika Bapak Ibu Mau Meminta File Silahkan Bisa Mengirimkan Alamat Email Di Kolom Deskripsi Sampaikan Di deskripsi Kalau ingin Meminta File Untuk Materi Pertama Paradigma Guru Pinjas Kes Atau PCOK Baik Demikian Untuk Materi Pertama Kita Sambung Lagi Di Materi Berikutnya Di Video Selanjutnya Untuk Saat Ini Sampai Disini Video Kali Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Daniel